Halo Sobat Hoppers, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di Hop Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya. Daaah! Shalom selamat malam kami ucapkan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang saat ini telah bergabung dengan kami dalam siaran langsung ibadah malam permintaan doa Hop Channel Indonesia. Untuk memulai ibadah kita, mari kita undang roh kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan dalam lagu-lagu pendahuluan sebagai lagu yang pertama kita bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 320 Rahmat Bapak Bercahaya. Amat Bapak Bercahaya dari menara surga Pelayanan Injil kita menerangi dunia Pancahaya terakhumu menerusi gelombang Supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang Alam dosa sudah tiba Ombak pun bergemuruh Mata rindukan cahaya Dari demaga itu Dari demaga itu Pancarkanlah terang lampumu Menerusi gelombang Supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang Lampumu Lampumu selalu nyalakan Lampumu selalu nyalakan Bagi yang hanyut lelap Yang mau cari pelabuhan Dalam malam yang gelap Pancarkanlah terang Pancarkanlah terang lampumu Menerusi gelombang Supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang Lagu pendahuluan yang kedua kita bernyanyi dari lagu Sionedi selengkap nomor 280 Muliakanlah Allah Muliakan Allah Agung karyanya Karena kasihnya Diberikan putranya Korbankan Korbankan nyawanya Bagi manusia Gerbang keselamatan Terbuka sudah Puji dia Puji dia Puji dia Dengarlah suaranya Puji dia Puji dia Mari bersoraklah Datang Datang pada Bapak Oleh putranya Mulihakan Allah Besar kuasanya Oh sungguh sempurna Jasa daranya Bagi yang percaya Pada Pada janjinya Orang yang berdosa Yang mau percaya Yesus Yesus Allah Besar kuasanya Agung Agung lah hikmatnya Agung karyanya Suka cita Suka cita Karena putranya Namun Lebih mulia Dari Semuanya Bilatlah Kita Memandang Wajahnya Puji dia Puji dia Dengarlah Dengarlah suaranya Puji dia Puji dia Mari bersoraklah Datang Pada Bapak Oleh putranya Memuliakan Allah Besar kuasanya Selamat malam Selamat malam Kami ucapkan kepada seluruh jemaat dan juga pemirsa Hope Channel Indonesia yang sedang mengikuti ibadah kita pada malam hari ini pada malam permintaan doa di dalam Minggu Kasih Sayang ini. Baiklah umat-umat Tuhan senang sekali bisa kembali bersama untuk beribadah menyaksikan program Hope Channel Indonesia di dalam Minggu Kasih Sayang ini. Di setengah pekan pekerjaan yang telah kita lewati pada minggu ini. Pada malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, mendengarkan kesaksian dan tentunya juga akan berdoa bersama sahabat doa Hope Channel Indonesia. Maka dari itu Anda dapat mengirimkan permintaan doa dan ucapan syukur melalui nomor call center atau media Hope Channel Indonesia yang infonya tertera di layar kaca saudari masing-masing. Saat ini marilah kita menguji Tuhan dan menyembah juru selamat kita Raja atas segala Raja Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya kita buka ibadah kita dengan lagu yang dibawakan oleh pemimpin lagu saudara Zoza Gea. Mari kita membuka acara kita dengan bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 188 ku sembah juru selamat. Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup selamat. Ia Raja 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 R Yesus hidup serang dan selamanya Dengan aku ia jalan dan bercakap juga Yesus hidup juru selamatku Ku tahu itu karena ia Hidup di hatiku Harang dapat ku lihat wajahnya yang mulia Meski ku rasa penat ku tak putus asa Ku tahu Yesus memimpin melalui tepat Sudah amat dekatlah hari Tuhan Yesus hidup sekarang dan selamanya Dengan aku ia jalan dan bercakap juga Yesus hidup juru selamatku Ku tahu karena ia hidup Hidup di hatiku Bersoraklah hai Kristen Terima kasih 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 Engkau berkati, berikan berkat, melimpah dan urapan roh kudus kepada masing-masing kami Agar kami dapat memahami akan pekabaran dan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini Engkau berkati juga partisipan yang melayani agar dapat melayani dengan baik Dan yang menyampaikan firman kau rapi agar dapat menyampaikan firman dengan baik Dan kami yang mendengarkannya dapat memahaminya Kiranya Tuhan tetap bersama kami dimanapun kami berada pada hari ini Jadilah kehendak Tuhan bukan kehendak kami dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus, amin Baiklah pemirsa dan jemaat yang dikasih Tuhan Anda masih bergabung dalam rangkaian ibadah kita pada malam permintaan doa pada malam hari ini Pada saat yang indah ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ibu Anselvina Leka Tompesi Yang rindu membagikan kisahnya berjalan bersama Tuhan kami persilahkan Halo, selamat malam Puji Tuhan Kasih Tuhan begitu besar Telah pelihara Sepanjang setengah minggu Tiba pada Malam hari ini dan selamat Berkenalkan Kenalkan Nama saya Iban Cepia Leka Tompesi Berasal dari Jemaat Pionik Poti Marasi ETT Saya Saya mau menyaksikan bagaimana Kesih Tuhan Dan kehidupan Secara pribadi maupun keluarga Dimana Tuhan Telah pelihara Sepanjang umur Bahkan Sepanjang pengalaman Tiga tahun Tiga tahun Ini Kehilangan Suami Kalau Nami saya Ada pada hari ini Dia berumur 66 tahun Namun Tuhan Mengistiharkan dia Pada tiga tahun yang lalu Tepatnya Tanggal 26 Februari Tahun 2020 Saya mau menyaksikan Bagaimana Kasih Tuhan Dalam kehidupan Secara pribadi maupun rumah tangga Pada Tanggal 26 Februari Tahun 2020 Itu Secara Tiba Semi Saya Kami Bersa di Kampung Jadi kami ke Kebang Saya sama anak saya Saya janda Sekarang Dengan Saya ke Kebun Waktu itu Memang suami Lagi Sakit Pas Jadi kami Berencana Karena sudah Ke puskemas Kami Berencana Besanya Baru kita Akan Ke Kota Kupang Untuk Berobat Ke Rumah sakit Yang lebih Besar Tetapi Pada Waktu kami Punggang Dari Kebun Saya Mendapatkan Suami saya Sudah Jatuh Di Kamar Waktu Saya Mencoba Mengangkat Saya Tidak Buat Dan Saya Teriak Saya Teriak Saya Lari Keluar Saya Sudah Tidak Bisa Sebut Saya Panggil Orang Tapi Tidak Tidak Mengenanya Hanya Saya Hoy Hoy Begitu Untuk Menolong Waktu Perlombaan Sudah Datang Saya Ambil Minta Anak Satu Cepat Klinik Advent Dan Mengambil Meminta Tolong Dari Petugas Di Klinik Kita Dan Mereka Datang Membantu Panabur Namanya Namun Setelah Dibantu Ke Puskes Mas Terdekat Tapi Setelah Sampai Ternyata Belum Sempat Diperiksa Di Atas Mobil Dikatakan Bahwa Suami Saya Sudah Tidak Ada Kami Kembali Rumah Kembali Ke Rumah Saya Masih Berpikir Bahwa Suami Saya Pingsan Bukan Meninggal Tapi Ketak Memang Saya Tidak Ada Pada Sebelum Pemakaman Pada Hari Jumat Pagi Bangun Subuh Jumat Saya Masuk Ke Kamar Saya Keluarkan Semua Isi Saya Sama Tuhan Saya Katakan Tuhan Saya Orang Asing Pengharapan Saya Sama Bami Saya Namun Sekarang Tuhan Sudah Ambil Dia Dari Saya Saya Minta Tuhan Engkau Boleh Kuatuh Saya Karena Sebelumnya Memang Saya Orang Yang Sakit Sakitan Saya Sakit Sakit Bahkan 2019 Itu Saya Tidak Bisa Berjalan Tiga Belan Saya Hanya Di Tempat Tidur Tetapi Setelah Saya Sembuh Ini Alami Kehilangan Orang Yang Saya Kasih Saya Berdoa Tuhan Kuatkan Saya Dan Setelah Saya Mangis Semua Tangisan Saya Setelah Pemakaman Saya Tidak Lagi Menangis Saya Sempat Pada Waktu Acara Mau Pemakaman Saya Sempat Menyanyikan Sebuah Lagu Yang Memang Sering Saya Nyanyikan Itulah Lagu Yang Dia Dengar Menjadi Satu Kekuatan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Kami Batuhan Tidak Selamanya Menjanjikan Awan Tidak Ada Awan Tetapi Dia Menjikan Kekuatan Dan Berharap Bahwa Dia Akan Memang Kekuatan Jadi Setelah Pemakaman Dua Hari Kemudian Anak Saya Saya Sendiri Tidak Perhatikan Tetapi Kebetulan Yang Perhatikan Loh Ralin Namanya Matanya Kuning Saya Waktu Lihat Benar Sudah Kuning Sekali Matanya Jadi Kami Bawa Kekupang Kebetulan Ada Mau Kembali Kenglang Dan Ke rumah Sakit Pada Di rumah Sakit Kami Saya Pikir Berobat Jalan Saya Tapi Pada Waktu Periksa Saya Tanya Bagaimana Hasilnya Dok Dikatakan Bu Ini Diperkirakan Ada Penyumbatan Di hati Luar Biasa Saya Kira Apalagi Tuhan Mau Uji Saya Kemudian Kami Terpaksa Di Opname Karena Memang Saya Dengar Saya Tidak Bisa pulang Jadi Di Opname Dan Kami Tiba Bapak Apa Di rumah Ada Memang Kunjungan Semasa Bersyukur Mbak Tuhan Di kantor Daerah NTT Semoga Pada Datang Berkunjung Melihat Mendoakan Dan Puji Tuhan Singkatnya Bahwa Sampai Hari ini Anak Saya Sehat Yang Ditakutkan Tidak Terjadi Dan Saya pun Saya Merasa Lebih Sehat Waktu Lalu Dan Memang Saya Ini Adalah Ujian Saya Lebih Dekat Kepada Tuhan Ada Suami Saya Kira Ada Suami Ada Suami Dibandingkan Dengan Tuhan Nah Saat Ini Saya Bersaksi Bahwa Tuhan Benar Benar Baik Dalam Kehidupan Saya Seseorang Badi Maupun Keluarga Dan Tuhan Itu Lebih Besar Dan Setiap Problema Hidup Kita Dia Sanggup Untuk Menyelesai Semua Asalkan Kita Tetap Gantung Dan Percaya Bahwa Tuhan Itu Siap Untuk Menolong Siapa Saja Dalam Dan Apa Saja Dia Untuk Melepaskan Kita Dari Kesusahan Dari Penderitaan Karena Dia Sandiri Telah Melewati Kesulitan Kesulitan Selama Di Dunia Ini Jadi Sebagai Umat Tuhan Kita Kita Juga Harus Siap Untuk Menjalankan Pekerjaan Yang Mayakan Tuhan Kepada Kita Selama Kita Masih Diberi Keselatan Kenapa Sidup Untuk Kita Melayani Biar Kita Tetap Melayani Dan Inilah Masih Banyak Kesaksian Kalau Saya Mau Saksikan Dan Paun Yang Lalu Saya Diberikan Tempatan Untuk Berkunjung Beberapa Tempat Saya Melihat Bagaimana Pekerjaan Tuhan Di Daerah Khususnya Di Biak Ada Satu Kelompok Yang Menangkat Alfa Dan Omega Mereka Belajar Untuk Mengenal Kebenaran Tuhan Ada Sekitar 30 Orang Yang Belajar Dan Mereka Datang Untuk Berbakti Bersahabat Bersama-sama Mereka Disuruh Kembali Untuk Bergereja Pada Gereja Awal Mereka Tapi Mereka Katakan Bahwa Ini Yang Benar Inilah Pelajaran Hari Sabat Adalah Yang Awal Dan Yang Akhir Dan Sekarang Saya Di Gereja Pun Walaupun Saya Sendiri Sudah Tidak Punya Pendamping Hidup Namun Saya Dipercaya Untuk Memang Jabatan Di Gereja Dalam Pelayanan Matangga Jadi Saya Mohon Juga Doakan Saya Untuk Saya Tetap Kuat Tetap Melayani Dimana Pun Mengizinkan Untuk Melayani Ini Kesaksian Singkat Bila Dengan Kesaksian Ini Boleh Menolong Bumat Tuhan Yang Mungkin Kehilangan Ataupun Melami Problema Problema Dalam Hidup Biar Tetap Bergantung Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Adalah Kekuatan Dan Penolong Bagi Kita Semua Ayat Yang Saya Ambil Terdapat Dalam 1 Korintus 10 Ayat 13 Pencobaan Yang Kita Alam Adalah Pencobaan Pencoba Biasa Melampaui Kekuatan Kita Tetapi Waktunya Tuhan Akan Melampaui Keluar Tuhan Memberati Salam Selamat Malam Terima kasih Kepada Ibu Ancevina Atas Kesaksian Yang Telah Dibagikan Untuk Kita Umat Tuhan Semoga Menjadi Berkat Bagi Seluruh Pemirsa Channel Indonesia Baiklah Di sesi Yang Bahagia Ini Kita Masuk Ke Sesi Doa Pada Malam Hari Ini Kami Masih Mengundang Umat Tuhan Jemaat Jemaat Hope Channel Dimanapun Berada Sekalian Dapat Mengirimkan Ucapan Syukur Dan Permintaan Doanya Ke Nomor Atau Sosial Media Yang Tertera Di Layar Kaca Saudari Masing Masing Baiklah Pada Malam Hari Ini Kita Akan Masuk Ke Sesi Doa Saya Akan Mengundang Pendeta Maruli Pengilatan Untuk Hadir Menyapa Kita Sekalian Halo Pendeta Selamat Malam Halo Selamat Malam Baik Pendeta Gimana Kabarnya Sehat Ya Puji Tuhan Sehat Luar Biasa Amin Puji Tuhan Baiklah Pendeta Pada Malam Hari Ini Kita Masuk Ke Sesi Doa Dimana Umat Tuhan Sahabat Sahabat Hope Channel Telah Memberikan Ucapan Untuk Permintaan Doa Mereka Permohonan Doa Baik Ucapan Syukur Pokok Doa Yang Ingin Dedoakan Dimana Saya Nanti Akan Membacakannya Tiga Atau Enam Permintaan Doa Lalu Pendeta Dapat Memberikan Ayat Kekuatan Dan Nanti Di Sesi Doa Ketiga Pendeta Dapat Menyimpulkan Melalui Doa Untuk Teman Teman Kita Sekalian Oke Pendeta Baiklah Saya Akan Membacakannya Permohonan Doa Yang Sudah Masuk Ke Sahabat Sahabat Of Channel Kita Yang Pertama Dari Koni Dwi Apriani Selamat Malam Mohon Didoakan Anak Kami Sharon Olivia Dalam Pergumulan Mencari Pekerjaan Lalu Ada Dari Ibu Sylvia Pondak Tolong Doakan Saya Baru Kontrol Ke Dokter Dan Kaki Saya Yang Sudah Dioperasi Dalam Pemulihan Tapi Masih Ada Tindakan Lagi Kita Doakan Ya Ibu Tersebut Sedang Sakit Lalu Dari Keluarga Huta Barat Shalom Selamat Sahabat Hope Channel Indonesia Kami Dari Keluarga Huta Barat Memohon Tolong Didoakan Cucu Kami Kurang Sehat Jaslin Dan Gibran Supaya Mereka Sehat Lalu Ada Dari Ibu Pina Shalom Selamat Malam Saya Ibu Pina Saya Mohon Didoakan Anak Saya Asen Yang Saat Ini Sedang Mencari Pekerjaan Pergumulan Pekerjaan Ya Pendeta Lalu Yang Terakhir Ada Berto Mulyadi Mohon Doanya Albertus Mulyadi Mbama Dibukakan Jalan Untuk Pasangan Hidupnya Ya Anak Muda Sepertinya Ya Pendeta Dan Juga Menjauhkan Kuasa Gelap Yang Menyerah Tubuh Jiwa Dan Roh Rasa Sakitnya Ada Di Bagian Kepala Terserang Boleh diberikan Ayat Kekuatan Untuk Lima Sahabat Kita Dipersilahkan Pendeta Baiklah Saudara-saudaraku Pemirsa Hope Channel Yang telah Mengirimkan Pokok-pokok Doa Yang telah Disampaikan Saya ingin Membacakan Satu Ayat Penguatan Yang Saya Ambil Dalam Roma Pasal 8 Ayatnya Yang Ke 28 Berkata Demikian Saya Akan Bacakan Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasihi Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Seperti Itu Jadi Di dalam Segala Sesuatu Kita harus Sadar Dan Yakin Bahwa Allah Sampai Saat Ini Sampai Detik Ini Dia Turut Bekerja Di dalam Kehidupan Kita Baik Yang Sakit Baik Yang Sedang Mencari Pekerjaan Baik Yang Mengalami Pergumulan Saat Ini Mari Kita Serahkan Semua Kepada Tuhan Dan Kita Percaya Bahwa Allah Turut Bekerja Dia Akan Mendatangkan Kebaikan Ada Jalan Keluar Yang Terbaik Akan Setiap Hal-hal Yang Kita Doakan Atau Kita Gumuli Selanjutnya Yalah Semuanya Harus Kita Serahkan Sesuai Dengan Rencana Allah Bukan Rencana Manusia Artinya Pada Saat Ketika Kita Berdoa Kita Telah Menyampaikan Semua Doa-doa Itu Kepada Tuhan Kita Harus Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Telah Mendengarnya Dan Dia Akan Menjawab Doa Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Demikian Yang Ayat Penguatan Bisa Saya Bagikan Oke Baik Terima Kasih Pendeta Saya Lanjutkan Ada Dari Sahabat Kita Alang Aliyo Shalom Selamat Malam Tolong Bantu Saya Dalam Doa Untuk Pergumulan Yang Sedang Dihadapi Lalu Ada Dari Sekius Shalom Tolong Bantu Dalam Doa Kedua Saudara Ini Abang Yan Dan Adiknya Mona Yang Kiri Kanan Ibu Ini Dalam Keadaan Buta Mereka Butuh Melihat Kit Kiranya Mujizat Tuhan Terjadi Kepada Kedua Sahabat Kita Ini Lalu Ada Dari Yosina Kemarak Mohon Doakan Saya Saat Ini Ada Masalah Dengan Saudara Saya Kiranya Masalah Itu Dapat Selesai Dan Hubungan Kami Menjadi Lebih Baik Ada Dari Bapak Othniel Mimau Selamat Malam Mohon Dukungan Doakan Anak Kami Hendriani Loni Mimau Perutnya Sedang Sakit Mohon Didoakan Ya Lalu Ada Ibu Shirley Shalom Selamat Malam Doakan Kami Sekeluarga Supaya Tetap Dalam Keadaan Sehat Lalu Ada Dari Dola Dari Daerah Medan Shalom Hamba Tuhan Hope Channel Kami Empat Orang Bersaudara Mohon Bantu Didoakan Kepada Tuhan Supaya Lebih Yang Tua Lebih Dahulu Menikah Berturut Turut Supaya Tuhan Atur Terima Kasih Demikian Pendeta Boleh kita Berikan Ayat Kekuatan Untuk Sahabat Sahabat Kita Yang Sedang Sakit Mencari Jodoh Dan Juga Yang Meminta Pertolongan Doa Untuk Kesembuhan Demikian Pendeta Saya akan Bacakan Kembali Ayat Penguatan Untuk Saat ini Saya ambil Dalam Satu Petrus Pasal Lima Ayat Yang Ketujuh Yang Berkata Demikian Serahkanlah Segala Kekuatiran Kepadanya Sebab Ia yang Memelihara Kamu Jadi Bagi Saudara-saudara Yang sudah Menyampaikan Pokok-pokok Doa Tadi Mari kita Serahkan Segala Kekuatiran Kita Hal-hal Apa yang Kita Doakan Kita Serahkan Semua itu Kepada Tuhan Dan Kita Percaya Bahwa Tuhan Yang Memelihara Kita Apabila Kita Sudah Bergantung Sepenuhnya Pada Tuhan Kita Yakin Bahwa Tuhan Sudah Memelihara Saya Memelihara Kehidupan Saya Pribadi Memelihara Apa yang Menjadi Pergumulan Saat ini Apa yang Menjadi Harapan Tuhan Akan Buahkan Jalan Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Saya Mengajak Bahwa Mari Kita Serahkan Segala Kawatir Kita Kepada Tuhan Karena Hanya Tuhan Yang Menjadi Pemelihara Kita Oke Baik Terima Kasih Pendeta Selanjutnya Ada dari Ibu Kastanya Selamat Malam Pak Pendeta Tolong Doakan Saya Bersama Anak-anak Yang Sudah Ditinggal Suami Mohon Doa Bagi Saya Yang Juga Ada Penyakit Gondok Semoga Tuhan Yesus Memberikan Kesembuhan Ada Dari Dr. Edwlin Selamat Malam Hope Channel Saya Dr. Edwlin Simbolon Sedang PPDS Penyakit Dalam Di UGM Saya Sedang Dalam Perjuangan Untuk Mendapatkan Libur Di Hari Sabat Kepada Kepala Prodi Mohon Doanya Supaya Tuhan Menjama Hati Kepala Prodi Dan Jajarannya Agar Diberikan Kemudahan Untuk Libur Hari Sabat Pendeta Ini Pekerjaan Lalu Ada Dari Ibu Pina Lagi Mohon Tolong Doa Saya Dan Asen Sedang Sakit Mencari Pekerjaan Sekiranya Diberikan Pekerjaan Yang Baik Boleh Diberikan Ayat Kekuatan Pendeta Ayat Penguatan Selanjutnya Saya Ambil Dalam Nahum Pasal Satu Ayat Yang Ketujuh Sampai Dengan Ayat Yang Kedelapan Yang Berkata Demikian Tuhan Itu Baik Ia Adalah Tempat Pengungsian Pada Waktu Kesusahan Ia Mengenal Orang Orang Yang Berlindung Kepadanya Dan Menyeberangkan Mereka Pada Waktu Banjir Ia Menghabisi Sama Sekali Orang Orang Yang Bangkit Melawan Dia Dan Musuhnya Dihalaunya Kedalam Gelap Jadi Berdasarkan Ayat Ini Ada Satu Informasi Yang Bisa Kita Dapatkan Bahwa Tuhan Sangat Baik Bahwa Ia Adalah Merupakan Tempat Pengungsian Bagi Orang Orang Yang Mengalami Kesusahan Seperti Itu Jadi Kalau Ada Yang Saat Ini Bergumul Mencari Pekerjaan Sudah Berusaha Sedemikian Bekerja Kerasnya Serahkan Sama Tuhan Kita Datang Sama Tuhan Ada Yang Memiliki Tantangan Pekerjaan Jatuh Pada Hari Sabat Biarlah Itu Tidak Menggoyahkan Iman Kita Sebagai Orang Orang Percaya Biarlah Itu Dapat Membawa Diri Kita Lebih Dekat Kepada Tuhan Terima Kasih Baik Pendeta Terima Kasih Untuk Ayat Kekuatan Yang Telah Dibawakan Untuk Sahabat Kita Kita Akan Terada Kita Telah Lewati Sesi Doa Pertama Kami Tetap Mengundang Sahabat Sahabat HOP Channel Yang Ingin Didoakan Pada Malam Hari Ini Dapat Mengirimkan Permintaan Doa Dan Permohonan Doanya Ke Call Center HOP Channel Indonesia Yang Tertera Di Layar Kaca Saudari Masing Masing Baiklah Saat Ini Kita Masuk Pada Sesi Kesaksian Kita Akan Mendengarkan Kesaksian Yang Dibawakan Selamat Malam Saudara-saudara Terkasih Hari Ini Kita Bersuka Cita Karena Tuhan Sudah Memelihara Kita Dari Pagi Hingga Malam Ini Sekarang Saya Ria Sinuraya Berasal Dari Jakarta Ingin Menceritakan Keajaiban Kasih Tuhan Kepada Ibu Saya Demikian Kesaksian Saya Allah Sanggup Melakukan Hal Yang Mustahil Bagi Manusia Di Menimpa Dunia Termasuk Indonesia Saya Dan Keluarga Menyaksikan Kedukaan Dan Kepahitan Yang Menimpa Manusia Dengan Hati Yang Menangis Namun Pada Saat Yang Bersamaan Kami Menyaksikan Karya Agung Tuhan Dalam Hidup Ibu Kami Ibu Heti Manurung Yang Kini Berusia Hampir 81 Tahun Jawaban Dari Doa Kami Yang Seketika Itu Juga Memberi Kami Harapan Bahwa Tuhan Selalu Hadir Di Saat Yang Tepat Dengan Caranya Yang Ajaib Saat Itu Pandemi COVID-19 Masih Berada Dalam Puncaknya Ibu Kami Belum Mendapatkan Vaksin Oleh Sebab Kondisi Komorbid Beliau Orang 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 Menolongnya Sehari-hari Di Rumah Yakni Caregiver Kami Adalah Seorang Gadis Yang Kami Percaya Ternyata Kepercayaan Kami Disalah Gunakan Olehnya Pak RT Yang Tinggal Di Sebelah Rumah Ibu Kami Menyampaikan Bahwa Sudah Seminggu Lebih Caregiver Ini Keluar Masuk Rumah Di Pagi Subuh Dengan Diantar Oleh Seorang Lelaki Tak Dikenal Menggunakan Sepeda Motor Bahgai Disambar Petir Rasanya Mendengar Informasi Ini Adik Saya Dan Keluarga Yang Tinggal Bersama Ibu Langsung Kecewa Dan Marah Dan Menelpon Kami Kakak Kakaknya Yang Tinggal Di Beberapa Tempat Untuk Menanyakan Apa Yang Sebaiknya Kami Lakukan Mengingat Ibu Kami Belum Divaksin Dan Tidur Sekamar Serta Dirawat Oleh Caregiver Tersebut Ibu Kami Telah Hidup Sendiri Sejak Ayah Beristirahat Dengan Tenang Pada Tahun 2014 Saya Langsung Lemas Menerima Telepon Itu Tetapi Puji Tuhan Masih Dapat Menahan Diri Dari Kemarahan Yang Tidak Ada Gunanya Saya Merasakan Roh Tuhan Bekerja Saat Itu Biasanya Saya Langsung Marah Dan Menangis Tak Karuan Namun Kali Itu Saya Kok Bisa Tenang Dengan Sigap Saya Yang Berada Di Rumah Saya Dan Dekat Dengan Meja Makan Langsung Bertelut Dan Memohon Kepada Adik-adik Di Rumah Ibu Dan Abang Yang Ada Di Luar Negeri Untuk Tetap Tenang Dan Bertelut Berdoa Bersama-sama Dengan Saya Kami Menyatukan Hati Saat Itu Dan Berusaha Tenang Untuk Mengangkat Permohonan Kepada Allah Agar Mau Mengampuni Caregiver Tersebut Dan Melindungi Ibu Kami Dari Paparan Virus Covid Ajaibnya Kuasa Doa Yang Penuh Dengan Pengampunan Kepada Orang Yang Telah Mengecewakan Kita Seketika Itu Juga Allah Yang Maha Kasih Dan Adil Mengabulkan Doa Kami Karena Setelah Kami Berdoa Caregiver Tersebut Dibawa Oleh Adik Dan Anak Saya Untuk Tes PCR Dan Hasilnya Keluar Keesokan Harinya Negatif Bukankah Ini Kemahkuasaan Tuhan Tidak Ada Yang Bisa Menyangkalnya Ibu Kami Terhindar Dari Virus Covid Dan Kami Pun Bersuka Cita Memuji Nama Tuhan Saudara Dalam Kekecewaan Yang Dibuat Oleh Orang Kepada Anda Datang Datanglah Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Mengampuni Maka Allah Sendiri Yang Akan Bertindak Dan Memberi Anda Kelegaan Kali Kedua Allah Menghindarkan Ibu Kami Dari Paparan Virus Covid Sekali Lagi Caregiver Yang Lain Yang Tidur Sekamar Dan Memberi Makan Serta Merawat Ibu Kami Terpapar Virus Covid Sebab Ada Keluarga Di rumah Ibu Yang Sedang Sakit Infeksi Virus Covid Sekali Lagi Tuhan Menunjukkan Kasihnya Kepada Ibu Dan Kami Sekeluarga Padahal Ibu Belum Juga Menerima Vaksin Setelah Dites PCR Hasil Ibu Negatif Hanya Air Mata Haru Dan Puji Pujian Yang Dapat Kami Persembahkan Kepada Tuhan Yang Lagi Dan Lagi Menunjukkan Kuasa Pemeliharannya Kepada Ibu Kami Kiranya Kesaksian Ini Dapat Menguatkan Kita Semua Tuhan Memberkati Amin Terima kasih Kepada Ibu Ria Atas Kesaksian Telah Disampaikan Semoga Tuhan Memberikan Kesembuhan Untuk Ibu Sekeluarga Baiklah Semoga Kesaksian Itu Juga Menguatkan Iman Kita Para Peneng Pemirsa Hope Channel Agar Lebih Dekat Kepada Tuhan Dan Berserah Kepada Tuhan Dalam Setiap Langkah Kita Kemana Pun Kita Berada Baiklah Pemirsa Hope Channel Sebelum Kita Masuk Ke Sesi Doa Kedua Kita Akan Sama Sama Mendengarkan Lagu Pujian Bagi Tuhan Kami Persilahkan Terima Tuhan Sama Terima kasih telah menonton 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 Agar Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Tuhan dan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Dan Terima menonton Terima menonton Dan Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Menonton Terima 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 menonton Lalu ada Terima menonton Terima menonton Dan Terima menonton 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 Kami Suci suci Terima menonton Hanya Terima menonton Terima menonton Terima menonton Dan Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton